Hai mixer pertama kali nyala mixer adelev20pro ini yang mau dicek nih dikirim nanti ya Nah kebetulan mixer adelev20pro ini pesenan beserta kabel AES ebu ini 2 meter VA kabel tipenya Hai yang cool plate Nah cara pasangnya nanti disini temen-temen disini sambil nunggu mixernya saya nyala ya ini disini ada AES ebu output XLR nah ini pasang aja langsung nih ke kabel konektornya Nah gitu ya dah ini terpasang jadi kabelnya nya satu udah mewakili dua channel sama aja kayak kita menggunakan output LR disini ini untuk cek nanti semuanya input dan juga output ini udah dicek disini pakai sumber dari iTunes musiknya dari sekarang ini udah nyala ya posisinya jika dilihat disini untuk fiternya ada 8 plus satu master layernya disini channelnya 1-9 9-16 stereo input dan juga efek return disini yang ini efek return DCA ada 8 dan ini bass master output nah saya kembali lagi ke channel disini inputnya udah nyala udah masuk ya dari sumber disini nah untuk routing AES ebu output mudah banget disini ya tinggal masuk aja ke menu disini masuk ke digital digital nah pastikan disini secara defaultnya ini sudah routing sumber dari AES ebu output yang disini ini sumbernya dari main main LR main output LR bisa diganti menjadi bass 78 kalau teman-teman mau keluarkan di bass 78 yang channel ini bass 78 yang channel ini bisa tapi kalau mau dikeluarkan di dari output master LR yang ini ya ini udah defaultnya udah seperti itu jadi nggak perlu routing digital outputnya udah otomatis ini akan mengeluarkan signal dari output LR ini yang AES ebu jika sebelumnya posisi seperti ini bisa pindah langsung ke main nah seperti ini ya nah ujungnya ini teman-teman harus memiliki DLMS atau speaker manajemen yang mempunyai input digital juga contohnya seperti disini contoh disini nah disini ada DLMS seperti paslab dari paswan yang 2600 atau yang 4800 atau yang simponi atau DFM nah ini DLMS yang memiliki input digital nah kebetulan sebelumnya yang beli mixer ini udah pesen yang DLMS paswan 2600 seri kemarin ini tinggal menunggu yang ini ini datang kabelnya udah siap semua sudah terintegrasi jadi output LR nya ini menggunakan digital high as ebu output sehingga tidak ada konversi antara digital to analog analog to digital lagi ini akan jauh lebih baik secara kualitas audionya oke nah untuk cek semuanya nanti kita akan cek semua disini ada tombol-tombolnya kalau kita cek disini ya ini semua bisa kita gunakan kita tekan tuh nah intinya disini layarnya semuanya normal nggak ada masalah tombol-tombolnya oke untuk teman-teman yang berminat mixer ADL F20 Pro ini harganya hanya 15 juta rupiah kontak dan linknya ada di bawah di deskripsi di video ini harganya 15 juta rupiah ya teman-teman bisa order langsung ke kami VA Pro Audio atau bisa ke marketplace Tokopedia Shopee dan juga Bukalapa nanti linknya ada di bawah di deskripsi di video ini terima kasih sampai jumpa selamat menikmati